Mendapatkan bayaran 1000 dolar dalam seminggu atau sekitar 13 juta rupiah lebih Itu adalah sebuah pendapatan yang cukup kecil untuk orang Amerika Tapi untuk kita sebagai orang Indonesia itu adalah sebuah penghasilan yang cukup besar Walaupun maka dari itu banyak sekali desainer, developer ataupun grafik desainer Yang berbondong-bondong untuk menjadi seorang freelancer Untuk mendapatkan klien dari Singapura, Amerika, Kanada, Jepang, Hongkong Dan bahkan negara lainnya yang memiliki mata uang itu lebih tinggi dibandingkan Indonesia Sehingga para freelancer ini memiliki pekerjaan dari rumah Yang bisa dikerjakan secara fleksibel dan juga menghasilkan penghasilan yang lebih besar Untuk menjadi seorang freelancer UI UX designer, website developer, copywriter, atau bahkan karir lainnya Maka kita membutuhkan sebuah website personal branding Yang di dalamnya akan kita isi dengan beberapa proyek terbaik kita Atau biasa disebut dengan portfolio Dengan memiliki sebuah website pribadi yang terisi dengan portfolio Dapat membuat kita menjadi seorang profesional freelancer Yang dimana nantinya dapat menarik hati klien ataupun perusahaan besar Untuk merekrut kita sebagai seorang freelancer dan mengejarkan sebuah proyek di bidang yang kita sukai Dan pada kelas ini kita akan belajar mulai dari dasar sampai memiliki website pribadi Dengan menggunakan software Figma dan juga Webflow tanpa harus memiliki ilmu coding Di sini kita akan pastikan bahwa desain website yang kita miliki nantinya Itu telah sesuai standar dari freelancer-freelancer profesional lainnya Dan dengan begitu maka kita bisa lebih siap untuk bersaing dengan mereka Oke people with the spirit opening Apabila kalian tertarik untuk belajar lebih lanjut Silahkan mengikuti kelas ini dan kami akan tunggu di kelas